Selamat datang kembali di VOA Palm News Oscars Edition. Selamat datang kembali di VOA Palm News. Tiga tahun sebelumnya yang memicu tagar Oscar So White menyoroti betapa nominasi dan penghargaan piala Oscar tampak mengabaikan pelaku industri film selain warga berkulit putih. Sukses di ajang Oscars biasanya menongkrak kembali pemasukan film di box office. Meski belakangan efek Oscars ini tak terasa lagi karena sebagian film sudah beralih dari bioskop ke streaming begitu penghargaan ini diberikan. Argumen yang sering diberikan oleh produser film adalah bahwa untuk bisa sukses di box office sebuah film perlu dibintangi oleh aktris dan aktor yang sudah dikenal dan terbukti bisa membawa penonton ke bioskop. Dan kebetulan sebagian besar aktor dan aktris ini adalah bintang berkulit putih. Tapi argumen ini belakangan rontok termasuk dengan sukses luar biasa film Black Panther. Kemasukan box office Black Panther akhirnya melebihi ekspektasi baik penjualan tiket secara domestik maupun internasional menjadikannya salah satu film tersukses dalam adaptasi layar lebar komik Marvel. Dari Washington DC, Nova Purwadi VOA Oscars itu sebenarnya bukan satu-satunya event perfilman yang bagi instan perfilman dunia ya untuk menampilkan karya-karya mereka. Sebenarnya ada banyak cara untuk menampilkan karya-karya mereka termasuk dari salah satu siniasi Indonesia, Asram Shafrivar. Dia adalah salah satu siniasi Indonesia yang menampilkan karyanya berjudul Si Gek Coklat di berbagai festival di Amerika. Nah, film ini merupakan film pendek berdurasi 15 menit yang sudah dirilis sejak September 2017 dan menceritakan tentang dampak dari pengundulan hutan untuk industri kelapa kawet di Kalimantan. Film pendek berjudul Si Gek Coklat atau Coklat Bar hasil karya diaspora Indonesia Asram Shafrivar baru-baru ini berhasil tembus ke Colorado Environmental Film Festival di Amerika dan London International World Cinema di London. Film ini bercerita tentang industri kelapa sawit dan kehidupan para pekerjanya di Kalimantan Barat. Cerita intim tentang bagaimana keluarga ini bisa diinfluence dari perusahaan-perusahaan besar yang memang memperkerjakan mereka. Proses syuting dilakukan di Indonesia selama satu minggu dengan kru dari Jakarta yang dibantu oleh warga lokal dan petinggi daerah setempat. Pak lurahnya pun ngasih rumah, kita untuk tinggal karena di situ nggak ada hotel, nggak ada apa-apa gitu. Jadi kayaknya kita tinggal di rumah-rumah warga di situ. Inspirasi dari film berdurasi 15 menit ini datang setelah Asram menonton video orang hutan yang menjadi korban kebakaran hutan di Indonesia. Ia lalu memutuskan untuk mengangkat isu nyata ini ke dalam film dengan cara yang netral. Tidak hanya berhasil tembus di Festival Film Internasional, lulusan New York Film Academy di Los Angeles ini juga meraih nominasi di London untuk kategori sutra daerah terbaik, naskah terbaik, dan film asing terbaik di London. Para penonton pun menanggapi filmnya dengan positif. Film ini benar-benar membuka mata orang kepada situasi yang kita tidak memiliki idea tentang dan semua orang mencoba coklat. Melalui film Siga Coklat ini, Asram berharap bisa membuka mata publik agar lebih peduli terhadap apa yang terjadi di sekeliling mereka. Dari Los Angeles, California, Tim VOA. Film ini sengaja mengangkat coklat. Jadi sebenarnya bukan coklat, istilah ceritanya. Karena coklat itu kebanyakan mengandung kelapa sawit. Dan minyak kelapa sawit sendiri itu diproduksi dari pertumbuhan-pertumbuhan kelapa sawit di seluruh Indonesia. Nah, karena kelapa sawit terlalu banyak, terjadi pembunuhan hutan, dan dampaknya menjadi kelingkungan di Indonesia. Betul sekali. Jadi film ini juga bertujuan untuk membangkitkan kesadaran masyarakat yang menontonnya. Nah, pemirsa, semoga liputan kita hari ini seputar Oscars bermanfaat. Sudah kita kupas habis. Ian Umar datang langsung dari Los Angeles demi untuk kasih laporannya langsung. Semoga bermanfaat. Kalau ingin lihat lagi, ada di situs kita dan juga di social media. Akhirnya saya Vina Mopladi. Dan saya Ian Umar. Saya ingin berterima kasih kepada produser saya. Karena saya telah... Oh, udah lewat. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan di VOA Pop News. Sub indo by broth3rmax